Intro Kalian yang ingin awet muda, bebas keriput, dan ramping langsing Badan kalian kecil tanpa biaya yang banyak, tanpa mengeluarkan biaya yang mahal Disini aku berikan tips kepada kalian udah berkali-kali Disini aku akan lebih mereviewnya secara lebih komplit, lebih lengkap Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Bindia Tamayo Di videoku yang lalu, aku menceritakan ke kalian bagaimana pengalaman hidupku dari memakai KB Sehingga aku tua seperti nenek-nenek dan akhirnya seperti sekarang ini Aku gak menggunakan perawatan yang mahal untuk wajahku karena aku tinggal di kampung, di desa Disini gak ada perawatan-perawatan seperti di kota-kota sangat jauh dan aku gak putih ke sana Kalian semua masih ingatkan minuman kolagen racikanku yang bisa membuat awet muda? Hari ini aku membuatnya lagi Cara pembuatannya adalah sebagai berikut Ambil lidah buaya sebanyak setengah kilo Ingat, buang dulu racunnya Caranya mendirikan lidah buaya yang udah dipotong Ini racunnya warna kuning ya Biarkan selama 10 menit dan racun itu akan menetes semuanya Setelah itu lidah buaya dikupas Dibuang durinya dan kulitnya Namun sebelum dikupas dibuang durinya Dicuci bersih terlebih dahulu Kemudian siapkan kunyit 100 gram Lalu potong-potong Masukkan ke dalam panci yang airnya sekitar 10 gelas Lalu asam jawa yang dibeli di kedai sekitar 2 bungkus Ini sebungkusnya seribu Lalu gura aren 250 gram Tergantung selera Ini untuk persediaan kolagen seminggu ya teman-teman Setelah itu ditutup Jangan dulu masukkan lidah buayanya Nah setelah matang Baru masukkan lidah buayanya Dan biarkan selama 10 menit Setelah matang simpan dalam kumkas Dan ini lidah buayanya enggak Aku potong-potong Agar kalian melihat dengan jelas Bahwa memang lidah buaya yang aku makan Dan aku konsumsi setiap hari ini Disini banyak tips yang aku berikan kepada kalian Kalian yang ingin menurunkan berat badan Dan ingin menjaga agar badan kalian tetap ramping Singsat kayak gadis dulu Itu bisa Ada tips-tips yang harus kalian lakukan Yang harus kalian jaga Masuk berisi pantangan-pantangan Yang harus kalian jaga Agar badan kalian tetap ramping Disamping minum ini Yang pertama enggak boleh kalian lakukan Adalah tidur siang Tidur siang itu coret dari Daktar kegiatan kalian sehari-hari Yang kedua Hindari makan gorengan Makan yang manis-manis Makanan manis yang kalian jauhi itu Seperti jajan-jajanan yang ada di pasar Mungkin mereka menggunakan Pemanis buatan ya Bukan gula pasir Bahkan gula pasir pun enggak boleh Enggak boleh sama sekali Saat kalian ngantuk Ini tips dari aku Peras aja jeruk nipis ini Satu sendok Kemudian kalian minum Itu akan membuat kalian Enggak akan ngantuk lagi Itu tips dari Tidur siang Tidur siang Dan hindari makan goreng-gorengan Tepung-tepungan Jangkut Dan segala macam makanan Yang tidak sehat Jadi disini Kalian enggak perlu diet ketat Untuk menurunkan berat badan Dan enggak perlu Minuman kolagen-kolagen Yang ada di luar sana Kalau kalian enggak sanggup Tapi kalau kalian sanggup Lebih banyak Lebih bagus kalian minum kolagen Yang ada di luar sana Supaya laku Waktu yang tepat Untuk mengkonsumsi Minuman ini adalah Malam sebelum tidur Sesudah makan malam Usahakan makan malam itu Di bawah jam 8 Enak banget teman-teman Benar Kalau enggak sempat malam Siang Enggak apa-apa Bagusnya itu yang malam Mau tidur Ditambahkan jeruk nipis ini Satu Perasan jeruk nipis Saat kita bangun Pagi Itu badan kita terasa segar Dan kulit kita terasa kenceng Aku mau tanya sama kalian Kalian udah konsumsi belum? Udah buat belum? Aku berharap kalian mau mencobanya Dan membuatnya di rumah Dan men-sharekannya Dan kalian ingat pantangan-pantangan Dalam meminum minuman ini Karena percuma Kalau kalian langgar Enggak akan ada hasilnya sama sekali Ya Paling cuma kulit kalian yang kiclong Cerah Tapi badan kalian tetap bergelambir Gemuk berbesar Gendut lah maksudku disini Aduh Enak banget nih Lihat Ini lidah buaya asli teman-teman Tuh benar kan Lihat sendiri kan Enak banget Jadi teman-teman Ini adalah minuman khusus kita Yang gak berduit Maksudku disini Yang ekonomi pas-pasan Yang ingin alami Memang membutuhkan banyak waktu Namun hasilnya luar biasa Aku berharap ada perusahaan Yang membuat minuman seperti ini Jadi aku gak perlu repot Mencari lidah buaya Kesana kemari Seandainya ada Yang udah jadi Di dalam kaleng Atau di dalam kemasan Dijual di Indomaret Alphamart Kan aku gak perlu repot Tinggal beli Lalu mengkonsumsinya Nah kalian juga bisa rasakan Jika kalian pengusaha Sedang menonton video ini Kalian coba-cobalah Buat usaha rumahan Seperti ini Mana tau laris Dan memang Bisa membantu Perekonomian Di negara kita ini Khususnya rakyat kecil Sehingga mereka Menanam lidah buaya Dan mereka punya Penghasilan Dari lidah buaya Itu Itu saranku aja sih Tadi aku udah buat Minuman stok seminggu Jika itu habis Maka minggu depan Aku akan buat lagi Dan saat aku buat lagi Aku akan kembali Membuat konten seperti ini Untuk mengingatkan kalian Bahwa minuman ini Memang benar-benar Aku konsumsi Seumur hidupku Mungkin Tapi kayaknya iya dah Aku gak merasa rugi Minuman-minuman ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di videoku selanjutnya Terima kasih telah menonton